Seperti biasa, blok barat mulai menyusupkan orang-orang lokal yang pro dengan pemerintahan barat. Dan itu mulai terjadi di China. Bahkan banyak statement di China sendiri yang mengatakan sudah mulai terjadi pembusukan birokrasi. Pembusukan birokrasi artinya adalah orang-orang yang semula loyal kepada pemerintah mulai membangkang. Dan ini bisa menyebabkan terjadinya konflik internal di pemerintahan China. Karena memang blok barat menginginkan adanya perubahan di China yaitu pemimpin yang pro dengan barat, pemimpin yang pro dengan kapitalis barat, pemimpin yang pro dengan kebijakan barat. Dan Presiden China, Xi Jinping pun merasa mulai ada, kita mengatakan adalah penyusupan. Cuman orang-orangnya juga belum diketahui siapa saja di dalam pemerintahan ini yang mulai tidak setia kepada pemerintahan Xi Jinping. Tapi hal ini berbeda ketika Presiden Putin mengatakan bahwa musuh-musuh barat ingin merontokkan kekuasaannya di Rusia. Dan Presiden Putin membalas dengan akan saya rontokkan gigi mereka. Dan akhirnya terbukti Rusia lebih cepat bergerak untuk menyerang Ukraina untuk mencegah kudeta yang terjadi selanjutnya. Ini berbeda dengan China yang masih mengulur waktu untuk bertempur melawan Amerika di Taiwan. Dan ini juga dimanfaatkan oleh blok barat untuk terus melakukan operasi intergen di dalam pemerintahan China. Mungkin barat menginginkan bahwa terjadi suksesi leadership atau kepemimpinan di China dengan pemimpin China yang baru, yang lebih pro barat, lebih terbuka terhadap pasar, yang lebih pro investasi asing, khususnya investasi barat. Jadi China bisa dipegang oleh blok barat ya. Seperti waktu di era sebelumnya, seperti waktu di era Jan Jeming atau Hu Jianto yang lebih pro kapitalis, yang lebih pro Washington. Dan beda dengan Xi Jinping yang ingin mengusatkan perhatian bahwa China adalah pemimpin baru di Asia. Dan ini kita belum tahu sampai sejauh mana pembusukan birokrasi terhadap birokrasi di China dan juga pembusukan terhadap kabinet di bawah pimpinan Xi Jinping. Ini masih terus harus dikaji karena ini baru tahap awal kegiatan intelijen itu dilakukan. Kalau di Rusia, semua pemimpin yang mulai melakukan kudeta terhadap Presiden Putin itu sudah ditahan kalau bahasanya sudah disikat habis. Karena yang jelas akan membahayakan kepentingan Rusia dalam menjaga kedaulatan negaranya. Kita juga belum tahu kenapa Rusia bergerak cepat, China bergerak lambat. Tentu ini juga pemerintah China punya perhitungan sendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus melihat terus situasi terbaru di sana, khususnya di Beijing. Karena ini menyangkut masalah perebutan kekuasaan. Tetapi yang jelas, analisa sementara blok-barat tidak ingin China berperang saudara. Tetapi ingin mengganti pemimpin China yang saat ini untuk digantikan pemimpin yang lebih pro-barat. Itu saja sih analisa untuk sementara. Saya, Sepin Dato, mengucapkan terima kasih banyak.